ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kamu lagi ya dengan saya nah kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya melihat kebun talas saya ya kebetulan saya mau lihat kebun talas yang kurang lebih seribu batang ya seribu batang lebih ya teman-teman ini lokasinya tidak jauh dari tempat perajangan ya tidak jauh ini tadi di guir hujan nah sudah kelihatan di depan ya teman-teman nah ini di belakang saya kebun talasnya ya oke nah ini dia kebun talasnya disini adalah ada talas peratama juga ya teman-teman cuman ini belum saya panen ya daun talasnya lihat sudah ada yang tergeletak ya yang kuning nah ada yang kuning sudah pada layu juga karena terlalu sibuk mengolah mengolah melakukan pengolahan ke daun ampu ya teman-teman jadi ini agak terbengkalai nah seperti inilah ini sudah pada tinggi ya lepahnya sudah pada tinggi ini kurang lebih umurnya 9 bulan ya teman-teman 9 bulan ini ini hasil dari penanaman bibit sumbernya dari umbi ya teman-teman dari bonggol ini hasil 9 bulan dari bonggol yang saya belah waktu di video yang lain saya apa lakukan ataupun ada contoh yang dari bonggol yang bulat ya teman-teman gak kita potong jadi tumbuhnya dari mata tunas ya teman-teman dari mata tunas nah kalau yang bulat seperti itu gak kita cacah atau gak kita belah-belah otomatis akan muncul beberapa anakan ya teman-teman kalau ini saya belah ya teman-teman jadi saya belah saya sisakan satu ya yang saya tanam satu mata tunas ya teman-teman jadi mayoritas disini tumbuhnya satu-satu satu-satu ada yang besar kok ada yang sebesar itu umur 9 bulan ya teman-teman umur 9 bulan ini umur 9 bulan ini real asli ini umur 9 bulan seperti ini kalau kita bandingkan ya dengan kepalan tangan udah sebesar ini ya udah sebesar ini umur 9 bulan dari tanam ya teman-teman saya langsung tanam nggak saya semai dulu di tanah ya nggak saya lakukan penyemayan dulu langsung saja saya tancapin ya atau tanam di tanah ya teman-teman tanpa persemayan nah kalau yang ini semuanya saya tanam hampir semuanya sih nggak semuanya total saya apa saya tanam bibit dari bonggonya atau satu mata tunas tapi disini juga ada sebagian yang saya tanam dari bibit mahkota kecil-kecil ya teman-teman mahkota kecil dan sedang seperti ini kondisinya sekarang belum saya panen itu udah sayang sekali ya udah dua udah ada dua pelepah yang sudah layu ya teman-teman udah layu udah kuning dan daunnya sudah pada busuk aduh ini pencahayaannya nggak terlalu bagus ya maaf ya teman-teman seringnya nah seperti ini teman-teman ini udah ada daun yang kuning-kuning udah banyak juga pelepah yang pada berjatuhan pelepah-pelepahnya seperti ini ya teman-teman kebunnya nah buat teman-teman seperti ini kalau yang ini dari dua mata tunas ya tumbuhnya pernah saya jelaskan ini dari dua mata tunas kalau yang tumbuh seperti ini ya ini dari dua mata tunas kalau yang ini dari satu mata tunas tumbuhnya tapi yang ini kebanyakan ke sana sampai ke atas pun ke sana saya tanam dari bibit bonggol ya teman-teman ada bonggol yang saya belah dan ada bonggol yang tidak saya belah nah ini yang tidak dibelah ya biasanya akan muncul lebih dari satu tunas ya teman-teman yang tumbuh seperti ini ya ini muncul tiga ya teman-teman tiga yang satu menjadi dominan dan yang dua terkalahkan ya nutrisinya nah teman-teman lihat ini yang besar satu ini yang kecilnya dua ya teman-teman jadi nutrisi untuk yang anakan ini tidak maksimal nantinya akan kita buang ya teman-teman atau kita jarangin kalau yang ini ini super sekali pertumbuhannya ini dua ukurannya besar-besar ya teman-teman bisa dilihat ukurannya besar-besar ini ukuran seperti bibit mahkota ukuran sedang ya ukuran sedang sampai besar seperti ini bibit mahkotanya nah untuk daunnya lebar daun ya teman-teman ini sudah lumayan besar juga ya walaupun di apa belum dipindah ya ini ukuran daunnya sudah selebar ini sebesar ini ya dari dua dari dua ya dari dua sumber ya dari dua sumber tapi dari dua mata tunas yang tumbuh ya daunnya sudah lumayan besar-besar juga ini umur sembilan bulan ya teman-teman dari mulai saya tanam ini jaraknya lumayan agar ngegang ya jadi waktu itu memerlukan beberapa kali penyiangan ya teman-teman penyiangannya sudah beberapa kali jadi kalau sudah tumbuh besar ya teman-teman sudah tumbuh tumbuh besar ataupun tumbuhnya sudah pada tinggi-tinggi pelepahnya sudah saling beradu kiri-kanan ya kayak gini pertumbuhan gulma di bawahnya akan menurun ya teman-teman jadi tidak terlalu banyak gulmanya kecuali pada pada bibit ataupun tempat yang masih ataupun talasnya belum tinggi-tinggi ya jadi pertumbuhan gulmanya pun masih banyak ya masih banyak kalau ini kebetulan sudah beberapa bulan pun belum saya siangi kondisinya tidak terlalu rapat oleh gulma ya teman-teman kecuali yang pertama di sana karena bibitnya belum pada besar ya teman-teman belum terlalu besar nah ini juga ada kalau yang ini dari bibit mahkota ya teman-teman sudah jelas ini dari bibit mahkota karena ukurannya juga sangat besar sekali umur sembilan bulan ya teman-teman real ini asli umur sembilan bulan ini sembilan bulan ya teman-teman jenisnya talas beneng pucuk merah ya teman-teman ini sangat cocok di naungan ya teman-teman lihat itu adalah pohon suren ada pohon suren ada juga pohon jati ya jabon nah seperti itu ya teman-teman kebun saya yang seribu batang ini mohon maaf saya jelasin lagi karena ini lahan saya yang ini ada pada lahan miring ya teman-teman lahan yang miring seperti ini jadi agak susah memang karena gak kelihatan semuanya sampai ke atas penuh dengan talas beneng ya teman-teman ini kurang lebih baru saya tanam seribuan lebih ya teman-teman tapi belum mencapai dua ribu ini kurang lebih seribuan lebih ya seribuan lebih di pohonnya yang dulu saya tanam itu mungkin besok akan saya panen ya daunnya sudah pada kuning kita langsung rajang nah mungkin sekian dulu ya teman-teman di video kali ini saya sharing saya memperlihatkan kebun talas saya walaupun sedikit awalnya dari bibit bonggol ya nah ini juga kelihatan nah seperti ini yang kecil ya yang pertumbuhannya kecil juga ada yang pertumbuhannya cepat juga ada ya teman-teman jadi gak gak rata nah ini belum saya siangi ya belum melakukan penyiangan ke yang sini belum ya belum saya siangi sampai ke atas itu penuh dengan talas beneng sampai ke atas ke sana penuh dengan telas beneng ya penuh dengan telas beneng ini baru yang di satu lokasi ini ya teman-teman masih ada lokasi lain yang akan nantinya kita review ya teman-teman ini hasil bibitnya dari mata tunas tentunya teman-teman dari tunas ataupun dari bonggol ya hasil dari bonggolnya seperti ini bibitnya daunnya sudah seperti ini sebesar ini ya kurang lebih umur 9 bulan Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus ya nah ini sudah ada yang kuning besok akan kita panen ya oke mungkin sekian dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga menjadi referensi dan inspirasi buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati